Halo semua, kembali lagi dengan Ardi FM Baiklah, kali ini saya akan melakukan bongkar-bongkar sedikit nih Untuk memasang harddisk pada laptop Lenovo V14 ini ya Oke, langsung aja disimak videonya Oke, jadi disini kita akan ulangi lagi Disini saya akan memasang harddisk nih Jadi laptop ini bawaannya kan menggunakan SSD saja Dan waktu itu sudah pernah kita bongkar bahwa ada slot untuk harddisknya Oke, langsung aja kita balikkan Disini terlihat ya Untuk tipe laptopnya ini adalah Lenovo V14 EEL Intel Oke, disini kita tinggal pakai obeng plus aja ya Seperti ini Dan kita tinggal buka Disini ada baut pendek dan panjang ya Jadi untuk baut pendeknya untuk bagian depannya yang dekat speaker Dan untuk yang baut panjangnya itu untuk sini dan disini Jadi totalnya ada 9, 10, 12, 4, 8, 9, 10, 11 Selanjutnya kita akan buka ini aja ya Untuk bukanya disarankan pakai kartu yang tumpul gini Supaya tidak lecet ya Ini kita bukanya dari sini nih Kita angkat Nah, ini kan disini ada selanya Kita buka untuk selanya Atau juga bisa dari sini nih Pakai kuku kalau kalian kuat Nanti setelah itu baru kalian masukin kartunya ya Kalau saya disini saya akan coba menggunakan cara yang lebih mudah Yaitu mengangkat dari sisi sini ya Kita sudah kebuka gini sedikit Kita tinggal congkel-congkel aja Pelan-pelan ya Nah Oke Terbuka Dan disini untuk slot harddisknya ya Ini sudah disediakan oleh Lenovo-nya Ini untuk SSD-nya ya Satu slot Dan untuk RAM ini Cuma satu slot ya Jadi Ini dia Onboard Dan Satunya itu bisa dirubah Jika kalian butuh yang lebih besar Oke Ternyata dia Juga di Ini di dekat baterai ya Ini ada bautnya lagi Oke Ada empat baut berat ini Dan kita tinggal lepas ininya Kita tinggal lepas nih Kemudian kita pasang Kita lihat nih Ini untuk Ini untuk Kecilnya di sebelah sini Jadi kita pasang seperti ini ya Nah disini kalian tinggal baut aja Kebetulan saya ada bautnya Jadi tinggal saya pasang aja nih Untuk bautnya biasanya seperti ini modelnya kecil Kalau gak ada juga sebenarnya tidak terlalu masalah Tapi minimal ada Tapi minimal ada supaya nanti gak goyang ya Oke setelah kita baut nih Jadi sudah tidak lepas lagi Kita pasang aja nih Untuk Nah Jika sudah terpasang seperti ini Kita tinggal baut lagi aja ya Oke yang terakhir Sebelum kita pasang lagi nih Untuk casing belakangnya Kita akan make sure dulu ya Bahwa sudah terbaca Untuk Habisnya Kita ke disk manajemen ya Nah disini sudah terlihat nih Dia sudah terbaca 500 GB Dan masih unlocated Kita tinggal klik kanan Ini simple volume Kita tinggal next Next aja nih Dan Oke Dia akan formatting Dan jadilah partisi baru ya Nah di file Windows Explorer baru terbaca 500 GB nya Oke jadi kalau sudah seperti ini Sudah aman berarti ya Kita tinggal Sudahkan aja lagi nih Dan kita akan pasang lagi Untuk casingnya ya Sudah aman Tidak ada yang aneh-aneh Saatnya kita pasang kembali Untuk casing bawahnya Nah ini pasangnya juga sangat mudah Tinggal dipasin Dan kalian tinggal Pastikan semuanya itu Sudah kencang dulu ya Jadi tidak ada rongga-rongga lagi Di setiap Nah Oke jika sudah Baru kita akan pasang lagi nih Untuk Bautnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kita ketemu di video yang lainnya Bye bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe